3, A30 Kasus joki vaksin terjadi di puskesmas Manyaran, Semarang, Senin, 3 Januari lalu. Polisi menangkap 3 orang tersangka yaitu DS, DN, dan CL. Tersangka DS diminta menjadi joki vaksin oleh tersangka DH untuk peserta vaksin atas nama CL. DS dijanjikan imbalan uang 500 ribu rupiah, upayanya gagal karena tidak lolos screening petugas puskesmas. Polisi yang menerima laporan menangkap ketiga tersangka, yang merupakan warga ngalian Semarang Barat. Tersangka DS mengaku mau menjadi joki vaksin karena imbalan uang. Sementara tersangka CL mengaku ingin memiliki sertifikat vaksin untuk syarat pergi keluar kota. Ia mengaku tidak bisa mengikuti vaksinasi karena memiliki komorbit. Dari situ saya berasensi bahwa saya tidak perlu divaksin karena imun tubuh saya sudah merasa kebal, jadi tidak perlu divaksin. Polisi tidak menindaklanjuti kasus ini karena perjokian belum sempat terjadi. Namun polisi meminta warga tidak mencoba mengakali program vaksinasi. Setelah didata, ketiga tersangka dipulangkan polisi. Danang Sahyo, Semarang.